Intro Mitsubishi Expander Ultimate Keluaran Tahun 2019 Simak Terus Oke guys, ini Mitsubishi Expander Ultimate Keluaran Tahun 2019 Yap, ini adalah generasi Expander yang menurut gue bodinya futuristis Dan memang cocok banget buat mobil keluarga guys Setampang ini keren nih ya Lihat dari sudut sini juga cakep nih ya modelnya Gagah gitu Lihat dari angle yang berbeda Emang cakep ya modelnya Asik banget buat lihat ya Gitu Pas gitu modelnya Dan memang futuristik sih Nah yang ngebuat mobil ini spesial di mata gue tuh warnanya men Ini warnanya tuh coklat dan jarang sih Expander warna coklat sih Jarang lihat gue di jalan tuh ya Kayak gini nih kalau dari samping Nice ya Kalau menurut gue warna coklatnya itu sama krom-kromannya tuh pas gitu Expander tuh warna grey cakep Warna hitam gue kurang suka Dan warna coklat ini unik sih Kalau merahnya tuh malah kurang sih menurut gue Tapi bakal itu selera ya Kalau coklat ini keren nih Nice banget Dan untuk yang ultimate ini guys Itu di bagian bawahnya lo lihat Ada kayak garnish gitu Memperkuat aksen Apa namanya Dari mobil ini sendiri gitu Cakep sih Tuh Nice ya Warna coklatnya ya Beda gitu Coklat dipaduin sama krom-kroman yang ada di mobil ini tuh jadinya keren aja gitu Lo musti lihat sendiri deh Nice banget Tuh Krom-kroman di samping di jendela Terus sama ditambah aksen-aksen di sini nih Nah Di Apa side skirt Nice Suka sih gue Ya ini tampang depan mobil ini Futuristis Dan kelihatan Tangguh Kokoh Dan kayak gitu tuh krom-kromannya di bagian depan mukanya Gimana menurut lo? Dia udah pake lampu fog lamp di bawahnya Dan untuk lampu DRL nya itu sudah LED Kayak gini kalau malem kalau nyala DRL nya kalau malem kayak gini nih LED nya cakep nih Untuk bagian depannya Kayak gini Nice ya Nah tapi lampu headlamp nya itu masih halogen biasa guys Dan kalau malem kayak gini nyalanya Menurut depannya masih bohlam Kayak gitu Tuh Kiri nya nih Ini bohlam Memang cakep sih model ya Tuh Ditambah warna coklatnya itu loh guys Aduh Cakep nih mobil Kita lihat dari angle yang berbeda guys Tuh Warna coklatnya udah mau lihat tuh Nah Kan Nice banget ya Tuh Kayak gitu tuh Cakep ya Coklat sama krom-kromannya itu pas sih menurut gue Nah Kayak gini nih Kalau dari sudut yang samping nih Oh iii Nice banget Berisi futuristik Dan Aduh Color nya oke banget Nih lampu belakangnya tuh Kayak gini ada kayak ada alur-alur LED nya gitu Nah Lampu mundur nya juga nih Disini Ini lampu mundur nya tuh Dia LED Dan kalau malem Nyalanya cakep Keren ya Kerennya asik banget Mantep Nah ini lampu belakangnya nih LED nya cakep banget nih Kalau malem Tuh Kayak gitu Tapi kalau dia ngerem Lampu remnya masih bohlam biasa Ya ada tulisan ultimate yang menegaskan ini adalah Expander Tipe ultimate Ini tipe tertinggi sebelum adanya cross nih saya inget gue Koreksi kalau gue salah Di bagian bumper bawahnya ini ada kayak Garnish lagi kayak gini Dan memang bercakep sih menurut gue Ya maksudnya Karena kombinasi Warna-warna kayak gini nih Sama overall body warna coklatnya keren Nice Tuh Lalu liat ya Jadi Warna coklatnya itu tuh Kalau kena sinar tuh cakep banget Pas banget nih mobil Nice Ya dia tuh Terkesan futurist Tapi ya gak too much gitu Gak lebay Lampu-lampunya Desainnya overall Itu masih bisa diterima gitu ya Pake Mata awam Seenggaknya mata gua lah Hahaha Oke untuk velgnya nya dia udah 2 tone Ya mobil kekinian ya Udah 2 tone semua rata-rata guys Dan udah pake Lihat nih Ban depannya udah ada cakramnya Gitu Dan dia udah pake Baut 5 Untuk ban belakangnya Juga sama velgnya 2 tone Tapi Dia masih tromol remnya guys Keliatan gak? Tuh Tromolnya segeri gitu tuh Keliatan ya Baut 5 juga Ini mobil pake ban Bridgestone Ecopia Size nya lo liat 205 55 16 Kodenya 91 V Nah ya Ya 91 V itu maksudnya Apa namanya Kode untuk maksimum bawa put per ban Dan juga maksimum kecepatan Yang bisa digapai oleh ban ini gitu ya Silahkan digoogling Ya mesinnya kayak gini guys bentuknya So Terlihat Mungil 4 cilinder segaris 1500 cc Kayak gini nih dalaman mesinnya tuh 1500 cc Horsepower nya itu 100 Berapa ya? 104 atau 105 gitu Horsepower nya Torse nya 140an deh Gue gak lupa nanti Gue cari lagi nih Ntar gue tangin di deskripsi Kalo kalian yang tau Silahkan komen ya Wedecap mesinnya tuh Udah dikasih karet gini nih Ini nice banget nih Dan dari foksi peredam Tuh kayak gini Nice Mitsubishi Good Dan untuk ukuran low MPV nih Bodi mobilnya sih Kalo diketok Berasa tebel ya guys ya Tuh Coba kita lihat Mintu sini ya Tuh Berasa tebel gitu Kalo gue ketok Gak Terlalu ngaling Lampes ini gimana? Asli Mantep nih Tebel Oke interiornya kayak gini guys Nah ini bagian depannya Cakep sih menurut gue Jadi Karena gue suka mobil yang warnanya Chrome Eh Chrome Warnanya itu apa namanya Beige gitu ya Enak gitu Kesannya mewah Legah Lega Fresh Gitu Kayak gini nih Pintunya kayak gini nih Warna-warna itu Gue sih suka ya Perpaduan antara warna Hitam Kayu Sama bench Pintu tengahnya juga kayak gini nih Senada gitu ya Dan dia praktis Karena ada Kantong-kantong pintu yang muat botol-botol gede Botol-botol minum Cakep Nah dashboardnya kayak gini sih guys Desainnya Cakep sih menurut gue ya Once again Karena gue suka warna beige ya Gue nikmatin sih Interiornya tuh kesannya Fresh dan Ya di Expander Ultimate ini tuh keliatan mewah gitu ya Dan once again guys Lupakan perkara bahannya guys ya Karena ini semuanya plastik keras guys Untuk desain setirnya gue pribadi suka sih guys Untuk di Expander Ultimate ini Karena Selain dia bentuknya keren Dia itu Ada aksen-aksen chrome nya gitu Jadi makin Apa ya Kelihatan looks lah Si setirnya itu gitu Dan tombol-tombol di setirnya ini juga cukup memudahkan kita Khususnya kalo gue lagi dengerin musik gitu ya Dengerin radio Ngatur-ngatur volume Ganti-ganti channel Gitu Sama di sebelah kanan tuh ada Cruise Control Kayak gitu Cuman Cruise Control belum pernah gue coba pake sih guys Kayak gitu Cakep ya Nice gitu Steering wheel desainnya Ini ya Ini buat Ngatur audio Ini buat pilih Kalo buat apa Gue dengerin radio Ini buat ngatur Terus ini kiri-kanan buat ganti channel radio Ini buat Apa namanya kalo lo udah bisa pilih sama bluetooth handphone lo Bisa buat ngangkat telepon disini Yang kanannya Ini adalah Buat Apa namanya Cruise Control Belum pernah gue coba sih Dan ada lagu Mitsubishi Bisa dipengah Untuk Xpander Ultimate ini udah pake start-stop engine Terus disini Jung Spion Maturan Spion disini Disini ada kayak semacam Stability Control Gak akan pernah gumatin sih Ngeri Terus disini Nah ini ada laci Kecil juga Ini mobil akomodatif sih ya menurut gue Nah ini buat Apa namanya Taruh tempat minum Apa namanya Kantong pintunya Oke Konsol tengahnya kayak gini Nah ini ada penyimpanan lagi Tuh kayak gitu Bisa naruh-naruh barang disini Dan ini tempat minumnya Nah tempat minum ini Untuk botol minum segini Gini Ini gak masuk dengan sempurna gitu Jadi Better tempat minum yang gede gini Taruhnya di Daun pintu Taruh disini muat nih Sekarang sih tempat Muat tayungnya Kayak gitu guys Nah Ini overall dalamnya kayak gini nih Si Ultimate Gue suka sih warnanya nih Gitu Oh ya anyway kayak gini nih Eee Kuncinya Ini keyless ya Tinggal lu bawa masuk ke dalam Mobil aja Dan lu bisa langsung nyalain mobilnya Pake start torch button Ya once again Walaupun ini keliatannya oke Dan gue pribadi suka Ya begitulah Abaikan masalah Bahan gitu ya Ini plastik semua Tuh Plastik 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 Ya Ada aksen jahitan Cuman bukan jahitan beneran Gitu Salah satu yang unik dari mobil ini tuh Bagian depan kap mesinnya tuh Kelihatan nonjol gitu tuh Di sisi sudut kanan sini nih Gitu Yang sudut kirinya juga Kelihatan nonjol gitu Jadi mungkin seolah-olah Kayak naik mobil Sport gitu kali ya Kapnya naik gitu Hehehe Gue satay gue gak pernah naik mobil sport sih Tapi ini unik sih Konsol tengahnya kayak gini guys Cakep Dan disini Nah ini ada penyimpanan lagi nih Yes Bisa naro-naro barang disitu tuh Dan terkesan ajaib sih Ini dalemnya mau ngomong Ajaibnya tuh Ini kan Ini kaku nih Ini gak Gue gak tau nih Gisa nih gimana Ini kan cuma segini Terus dia kayak hilang gitu Nah Gimana tuh Hehehe Apatik lipat nih di dalam Kayak rail Apa Ada railnya yang lipat ke dalam gini Gue gak ngerti nih Cakep Yes ini mobil yang Tiga baris ya Seven seater Dan gue tinggi gue 179 dan Believe it or not Kalo misalkan si bangku tengahnya Diaturnya bener gitu ya Gue bisa duduk di Barisan belakang ini dengan Baik gitu Dengan nyaman lah Untuk ukuran mobil segeri gini Gitu Dan bangku ini bisa dilipat rata lantai Ya kira-kira gini guys Kalo misalnya bagasinya Eh bagasinya Kalo bangunya dilipat Dia beneran bisa Rata lantai Lumayan lah ya Walaupun gak rata-rata amat sih Dia agak naik gitu Cuman oke lah Ini space-nya jadi gede banget Buat nyaman barang gitu Untuk yang orang Di Bangkuni baris ketiga Gini nih Ada cup holder Gitu Sama Buat taruh-taruh barang apalah disini Tuh Kayak gitu Apa ini Oh Ini power outlet Baru tau gue Nice Buat nge-cars HP ya Ini ada buat Apa namanya Dongkrak segala macem nih Tuh Kayak gitu Tapi taruh di dinding Good Nah dan hebatnya ini mobil ya Humoratif banget nih Di bagasi belakang Ada Nah Tempat penyimpanan rahasia lagi nih Sama bisa buat taruh-taruh sepatu Taruh laptop mungkin Ataupun barang-barang penting lainnya Jadi gak ketiban-tiban tuh guys Hebat nih Expander nih akomodif Akomodif banget Emang cocok nih Mobil buat mobil keluarga ya Nah Di bawah bangku Depan kiri nih Penumpang ada laci nih guys Nah bisa buat taruh sepatu tuh ya Ini contohnya nih Cakep ya Keren nih Mitsubishi mikirin hal-hal detail kayak gini Hahaha Nice banget Emang cocok buat mobil keluarga nih Nah ini untuk Gearbox nya Matic ya Ini ada PRND2L L ini nolong banget kalo kita lagi nanjak gitu ya Pakai D bisa Cuman L ini bisa lebih responsif mobilnya Karena L tuh dia ngejaga cuma di gigi 1 atau gigi low gitu Mantep Nah disini nih Ada Tombol overdrive nih guys Nih tombol overdrive nya nih Jadi kalo misalnya kita mau nyalip Dengan Agar mobil yang responsif Nah pake ini nih Pencet Tep gitu Kalo lo cuman gak nyalin di D doang Ya harus sabar-sabar gitu ya Gitu sih Ketika tombol overdrive nya di pencet Kayak gitu Kator nya nyala nih Nah kayak gitu Oh iya untuk Si rem tangan nya masih konvensional kayak gini nih Buat gue sih gak begitu masalah ya Karena enaknya gini guys Ketika narik rem tangan ini Terus mau Nurunin Ini tangan kesini tuh deket gitu ngejagao nya Dari rem tangan ke Apa namanya Tongkat persneleng ini Enak tuh Deket gini Turunin Set tinggal gini Oke Yoi Kan Enak Nah jadi gini nih Kalo misalkan mobil lagi jalan Kalo kita bawanya anteng gitu ya Itu bar yang ijo nih Yang ini nih Nah ini Makin pen Kalo dia full terus Artinya kita eco driving Nah terus bisa dilihat tuh atasnya Berapa kilometer per liter kira-kira Gitu guys Yang biru yang kanan Ini nih bensin Yang kiri ini temperatur Yang tengahnya ada D gitu ya D apa namanya Gear indicator Gitu Biasa Yang kirinya ada RPM Yang kanannya ada Apa namanya Speedometer Aduh sorry guys Shaky Gitu Terus bisa diganti-ganti sih For ininya informasinya Kira-kira gitu Yap Kayak gini Cluster meternya Dia udah optitronnya Alias dia Nyala terus Mau siang mau malem Dia akan otomatis nyala Nah Di sebelah ini Nah kelihatan nih Ada tombol info Apa sih info itu Average consumption fuel Kita bisa kelihatan Disini Terus Average speed kita berapa Terus abis itu Disini blank Cuma ada gambar down doang Sama ada Apa namanya Ini kalau misalkan Penanda Service tuh ya 7 bulan lagi Atau 4400 km lagi Gitu Ini trip A Trip B Standart ya Nah Ini 60 km ini Artinya adalah Bensin kan tinggal sedikit nih Nah berarti artinya 60 km lagi Sampai Lo harus Apa namanya Ke pom bensin Gitu maksudnya Dengan bensin segini Maksimum lo cuma bisa jalan 60 km lagi Gitu Kalau nggak bensinnya habis Kira-kira gitu sih Dan kalau lo apa namanya Tiernya hemat Disini akan ada Apa namanya Terisi Warna hijau gitu Kalau lo geber-geber Nanti disini agak warna merah Dan warna hijaunya hilang Gitu guys Yang ini biasa ya Apa namanya Temperatur Ini gear indicator Ini Total Apa namanya Kilometer mobilnya Standart Nah bagian tengahnya gini nih Nah konsol tengahnya Kalau malem tuh Tombol-tombol AC Tombol-tombol Temperatur Kelihatan tuh ya Sama tombol buat sirkulasi udara tuh Yang orange Nah yang paling penting Si Tombol-tombol Apa Penanda Indikator gigi Ini nyala nih Gitu Nyala terus dia tuh Jadi Apalagi kalau malem ya Lo nggak akan salah ganti gigi Gitu Oke Nice Kayak gitu guys Nah ini lampu-lampu buat Apa Tombol nyalain mesin ya Start stop engine Sama yang kanan nih Buat ngatur spion Sama buat stability control Juga nyala tuh Jadi Malem-malem juga enak mantau nya Gitu Yes ini adalah Blower AC Kursi tengah Dia itu masih pakai Tombol puter-puteran gini nih Buat ngatur kecepatan anginnya Hmm Ya menurut gua agak kurang sih desainnya Karena keliatan kayak kompor banget Cuman yang lah Kalau kita mikirin fungsi Oh iya sama gue demen nih AC mobile itu Dingin Dingin ya Nice Nice nih Spender Cekap ya Dalamnya Dan cukup akomodatif Dia udah dikasih Kantong-kantongnya Bangku Dan cukup akomodatif Dan cukup akomodatif Dan cukup akomodatif